Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Tinta Millennial Channel. Kesuksesan besar tidak akan bisa muncul secara tiba-tiba. Semua itu perlu usaha yang tidak mudah. Kita semua tahu, jumlah orang yang mampu menggapai kesuksesannya lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan orang yang hanya mampu bertahan mengikuti arus kehidupan yang berjalan, memang tidak salah. Bertahan juga termasuk bahwa kita sudah melakukan suatu usaha. Akan tetapi jika kita mampu melampauinya dan berhasil menggapai kesuksesan. Bukankah hal tersebut akan menjadi lebih baik? Membahas tentang kesuksesan, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggapainya. Salah satunya yaitu kita harus mampu memimpin orang lain. Ketika kita mampu memimpin orang lain dengan benar, maka kesuksesan akan lebih mudah digapai. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menjadi seorang pengusaha, kemampuan memimpin karyawan akan jadi hal yang sangat penting agar usaha kita bisa berjalan dan terus berkembang. Atau jika kita ingin naik pangkat sebagai atasan di suatu perusahaan, kita juga sangat diwajibkan untuk mampu memimpin tim yang sedang bekerja dalam suatu projek, agar target pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, sebagai calon pemimpin, kita perlu memantaskan diri kita agar bisa menjadi pemimpin yang baik dan menjadi panutan bagi semua orang. Di pembahasan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menjadi sosok pemimpin yang tidak diajarkan di sekolah. Menjadi sosok pemimpin yang disegani dengan cara memanipulasi orang lain. Pembahasan bagian 1 Kita harus mempunyai sikap untuk mengabaikan sesuatu yang mustahil. Mengabaikan sesuatu yang mustahil bukan berarti hal tersebut benar-benar mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi mayoritas orang lain akan menganggap hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Sebagai sosok pemimpin, kita harus mempunyai sudut pandang lain agar mampu mengatasi suatu masalah yang dianggap tidak mungkin oleh orang lain. Dengan begitu kita akan menjadi sosok pemimpin yang berpengaruh dan disegani. Dalam konten sebelumnya sudah dibahas salah satu kisah tokoh pemimpin yang mampu mengabaikan sesuatu yang dianggap mustahil oleh orang lain. Yaitu kisah tentang halifah Abu Bakar al-Syidid yang mampu mengatasi masalah pemberontakan yang terjadi secara serentak di wilayah Jazirah Arab dalam keadaan kekurangan pasukan. Kisah tersebut bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Bahwa terkadang, mengabaikan sesuatu yang mustahil bisa mengantarkan kita menjadi sosok pemimpin yang disegani dan berpengaruh. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu kita lakukan. Agar bisa menjadi sosok pemimpin yang berpengaruh. Hal penting pertama yaitu, kita harus mendefinisikan tujuan dengan jelas. Ketahui apa yang ingin kita capai, misalkan saja dalam hal karir, hubungan, atau bidang lainnya. Menentukan tujuan sangatlah penting. Jika tujuan belum jelas, maka kita akan kesulita dalam memulai rencana kita. Setelah tujuan telah ditetapkan, yakinkan diri kita bahwa tujuan tersebut mampu dicapai meskipun terlihat sulit. Hal penting kedua yaitu, jangan biarkan keraguan merajai pikiran kita. Keraguan ialah musuh terbesar dalam mencapai tujuan. Ketika kita menghadapi suatu tantangan yang sangat besar atau tampak mustahil dicapai. Jangan biarkan keraguan merajai pikiran kita. Talihkan fokus kita pada potensi dan kemungkinan yang bisa dilakukan. Jangan hanya tertuju pada hambatan dan kegagalan yang mungkin terjadi. Ingatlah, bahwa banyak hal yang dianggap mustahil oleh orang lain, akan tetapi mampu dicapai oleh seseorang yang tetap berkomitmen dan gigih dalam berusaha untuk mencapainya. Seperti kisah halifah Abu Bakar yang dibahas sebelumnya. Hal penting ketiga, jangan takut mengambil resiko. Ketika kita berusaha mengabaikan sesuatu yang mustahil, semestinya kita sudah paham dari awal, bahwa setiap tujuan pasti mempunyai resiko. Di sini kita harus siap mengambil resiko dari tujuan yang sudah ditentukan. Itu berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mulai mencoba hal-hal baru. Kesuksesan seringkali datang dari langkah-langkah besar yang berani. Jika kita selalu bermain aman, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kita bisa mencapai potensi kita. Berikutnya, hal penting keempat, memiliki mentalitas pantang menyerah. Tantangan dan kegagalan pasti akan muncul dalam perjalanan mencapai tujuan. Namun, penting untuk tetap memiliki mentalitas pantang menyerah. Jangan biarkan kegagalan menghentikan kita. Ambilah pelajaran dari setiap kegagalan dan gunakan sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju. Ketika kita bertekad untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan, kita akan semakin mendekati kesuksesan. Hal penting kelima, tetap fokus pada visi kita. Fokus pada visi kita merupakan hal yang sangat penting. Meskipun orang lain meragukan tujuan kita dan menganggapnya mustahil. Jangan terpengaruh oleh pendapat negatif atau pesimis orang lain. Belajarlah dengan tekot dan percayalah pada diri kita sendiri. Saat kita tetap fokus pada visi kita, kita akan menarik orang lain yang satu frekensi dengan kita. Orang lain yang mempunyai semangat dan keyakinan sama dengan kita akan mulai berdatangan. Hal penting keenam, belajarlah dari kesuksesan orang lain. Carilah inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil mencapai tujuan yang dianggap mustahil oleh orang lain. Pelajari kisah mereka, bagaimana mereka menghadapi rintangan, dan apa yang mendorong mereka untuk terus maju. Belajar dari orang lain. Dapat memberikan wawasan baru dan dorongan penyemangat bagi diri kita sendiri. Berikutnya hal penting ketujuh. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Mengabaikan sesuatu yang mustahil bukan berarti mencari jalan pintas atau mengabaikan usaha. Kita wajib melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan bekerja keras untuk mencapai tujuan kita. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan penuh dengan kerja keras dan dedikasi. Dalam mengabaikan sesuatu yang mustahil, Kita akan menemukan potensi diri kita yang sebenarnya, dan mengatasi batasan-batasan yang ada. Tidak ada hal yang benar-benar mustahil, jika kita memiliki keyakinan dan tekat yang kuat. Seperti halnya kisah Halifah Abu Bakar Ash Shiddiq yang dibahas sebelumnya, beliau berani mengambil resiko besar. Meskipun kebanyakan orang memiliki pandangan ragu dengan tujuan besar yang sudah ditentukan. Sebagai Khalifah, beliau sampai turut langsung dalam pertempuran di lapangan. Hal tersebut juga merupakan contoh baik bagi pasukannya. Dan membuktikan bahwa beliau benar-benar berniat menggapai tujuan besar yang sudah ditentukan. Kesimpulannya, Ketika kita mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita akan menjadi sosok yang berpengaruh dan inspiratif bagi orang lain. Sekian pembahasan kali ini tentang tips menjadi pemimpin yang berpengaruh dan disegani bagian pertama. Abaikan sesuatu yang mustahil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.